Jumpa lagi dengan saya, Gunawan7309, Pak Gunawan Cihuy. Silahkan di-like dan di-subscribe. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang limas segitiga sama sisi beraturan. Ini bentuknya limas ya, karena memiliki bentuk sudut diatasnya dan ini berbentuk segitiga. Kalau segitiga 4 berarti 5 segitiga, kalau segitiga 5 berarti 5 segitiga, kalau ini 5 segitiga, sama sisi beraturan. Sebelumnya, untuk membuat pengaturan ini, itu harus mengetahui dulu kondisi dari penggunaan rumbus. Yang pertama, ini kita melihatnya begini. Kalau melihatnya begini berarti melihat datar. Melihat datar. Ini melihat datar ya. Kalau begini melihat sisi kiri dan sisi kanan terlihat. Kalau penggunaan rumbus biasanya seperti ini. Kalau sisi menggunakan rumbus R itu searah di jarum jam. R itu right. R. R aksen. R. R aksen. Kalau ini L. Searah jarum jam. L. L aksen. L. L aksen. Jadi searah jarum jam itu L. Yang diatas itu U. 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 U aksen. U. U aksen. Yang menghadap kita itu F. Front. F. F aksen. F. F aksen. Di sini kita hanya menggunakan satu rumbus. Rumbusnya itu cukup pendek. Jadi rumbus itu bisa berulang-ulang untuk memposisikan titik-titik pada limas tersebut. Sebelumnya. Ini adalah ujungnya ya. Corner. Lalu senternya berada di bawahnya. Nah ini center. Ini center. Ini center. Jadi center terletak di bawahnya dari corner. Ini edge. Sisi samping pada bidang yang akan diatur. Ini edge. Sebelumnya saya acak-acak dulu. Di sini hanya menggunakan satu rumbus. Nanti rumbusnya saya beritahukan. Sebelum merapikan. Itu kita harus melihat dulu sisi dari bidang kuning. Nah ini sudah saya acak-acak ya. Bidang kuning cari ujungnya yang berwarna kuning. Cornernya berwarna kuning. Ini ada. Ini ada. Ini tidak ada. Berarti cari dulu. Berarti ini tidak ada berarti tinggal satu ujung lagi. Satu corner lagi ini. Ya. Ini diputur aja dulu kuningnya. Jadi kuningnya enak ini ketemu. Ini kuningnya kita atur. Setelah ujungnya ketemu. Cornernya ketemu. Maka bagian senternya kita isi kuning. Dengan cara memutar. Atasnya juga kita atur. Ini juga. Jadikan kuning. Kita putar. Ini juga. Ini diatur. Ujungnya sampai kuning. Nah jadi berbentuk Y. Ya gitu. Atau berbentuk segitiga. Ini sudah berarti membentuk center ya. Jadi yang pertama kali dibentuk itu biasanya berwarna kuning. Yang warnanya kuning dulu. Kalau warna lain jangan. Saya biasa patokannya warna kuning. Atau warna putih. Setelah ini terbentuk. Disini ada warna selain kuning. Atau warna biru. Atau warna hijau. Biarkan saja. Yang penting ini terbentuk warna kuning. Setelah terbentuk warna kuning. Baru. Ininya kita hadapkan ke bawah. Nah begini. Boleh begini. Boleh begini. Terserah. Yang penting. Kuningnya menghadap ke bawah. Nah lalu kita cari warna kuning yang ada di bagian layer 2. Ya ini layer 1. Yang paling bawah itu layer 1. Yang kedua layer 2. Yang di tengah ini layer 2. Yang di atas ini layer 3. Cuma ini gampang untuk diatur ya. Kita lihat dulu di layer 1. Ini belum tersusun ya. Kalau belum tersusun berarti kuncinya ada di layer 2. Layer 2 ini kita lihat yang berwarna kuning. Nah ini ada warna kuning. Di belakangnya warna hijau. Kalau warna hijau berarti kita cari yang bidang berwarna hijau. Ininya hijau. Berarti yang berwarna kuning ini kita oper ke warna hijau. Nah jadi wibet ini. Ini hijau. Ini hijau. Kuningnya terletak di bidang hijau. Nah sekarang bagaimana cara memasukkan ke bawah. Ini nggak pakai rumus. Ini pakai logika aja ya. Ini kuningnya ada di kanan. Kuningnya ada di kanan. Dari warna hijau. Usahakan kuningnya berada di belakang. Kalau di sini ada di belakang. Ini ada di belakangnya. Caranya yang sebelah kiri. Ini semuanya menghadap kita dulu ya. Yang sebelah kiri kita putar. Yang sebelah atas kita putar. Turunin. Nah ini udah jadi. Sekarang ini lihat warna kuningnya. Belakangnya apa ini. Oh merah. Berarti merahnya. Nah begini. Berarti kuningnya berada di belakangnya merah. Ini usahakan merah juga. Kalau nggak merah nggak bisa ini. Nanti ketuker. Ini kuningnya berada di sisi sebelah kiri. Caranya adalah. Yang digerakkan yang kanan dulu. Atas yang putar. Balikin lagi. Sisi merah sudah terisi. Layernya ini hijau sudah. Yang belum biru. Nah ini biru. Ini dikeluarin dulu ini. Caranya sama seperti tadi. Cuma dibalik aja. Ini boleh begini. Boleh begini. Yang penting ini keluar. Karena saya biasa pakai kanan. Saya pakai kanan aja. Untuk ngeluarinnya. Tutar. Balikin lagi. Nah yang ini jadi ngeblank. Kuningnya pindah. Biarkan saja. Ini kuning nempel dengan warna biru. Nah ini udah biru ya. Ini nanti aja bisa diatur ini. Ini biru. Ini biru. Kita putar burunya. Nah seperti ini. Jadi warna kuning membelakangi. Ini adanya di posisi kanan. Caranya menurunkannya. Putar yang kiri. Putar atas. Balikin lagi. Ya layar satu. Dengan dasar kuning. Sudah terselesaikan. Biru. Merah. Hijau. Selesai. Sekarang layar dua. Di layar dua ini. Kita lihat. Warna tengahnya. Ini senternya hijau. Arahkan ke bagian yang hijau. Ininya hijau. Ini hijau. Ini juga harus hijau. Nah ini. Hijau hijau. Ini atas yang bisa diatur belakangan. Gak apa-apa. Nah setelah selesai. Jadi posisinya pas. Biru ketemu biru. Merah. Ketemu merah. Nah setelah itu. Ini kalau melihat kondisinya. Ini ada dua mata yang terbalik. Tertukar dengan warna lainnya. Ini satu. Hanya satu mata. Ini hanya satu mata sebelah kanan. Ini hanya satu mata sebelah kiri. Nah disini caranya adalah. Kita memposisikan seperti ini. Jadi ini bagian F. Ini bagian R. Ini bagian L. Cuma tidak digunakan L ya. Saya hanya menggunakan satu rumus. Ini bagian up. U. Caranya adalah. Ini yang ada bagian matanya. Kita taruh di belakang. Selanjutnya gunakan rumus ini. F, R, U. R aksen. U aksen. F. Ini saya warna kuning. Karena gerakannya kebalikan ya. Maksudnya gerakannya itu. Berkebalikan dari. Putaran jam. Putaran arah jam. Nah caranya begini. Ini matanya hadapkan ke kiri. Hadapkan ke belakang. Nah jadi. Posisinya bukan begini. Bukan begini. Tapi begini. Ini ada di tengah. Ini menghadap kita. Gunakan rumus ini. Searah jarum jam ya. F, R, U ini. Kalau R aksen. U aksen. F aksen. Itu. Berlawanan jarum jam. Kita coba. Sekarang. F. R. R aksen. U aksen. F aksen. Nah. Yang mata yang di belakang. Pindah ke depan. Pindah ke sebelah kiri. Kita tetap. Ini mata yang. Ada dua. Kita taruh di belakang. Ya. Matanya. Taruh di belakang. Nah gitu. Nah ini biarkan saja. Yang penting kalau ada mata dua. Itu di belakang. Kita eksekusi lagi. Menggunakan rumus yang sama. F. R. U. R aksen. U aksen. F aksen. Ya. Sekali lagi. Ini matanya tetap harus di belakang ya. Di belakang. Sekali lagi. Jadi. Jadi ini. F. R. U. R aksen. U aksen. F aksen. Selesai. Ya. Jadi. Kuncinya. Kita hanya menggunakan satu rumus saja. Sebetulnya rumusnya ada. Tiga atau ada empat. Cuma. Karena untuk mempermudah. Ini bisa untuk. Mainan iseng. Untuk sebagai pemula. Kita gunakan satu rumus saja. Biar tidak bingung. Saya. Tutorialkan dari awal lagi. Ini. Warna kuning. Ada warna kuning. Oh. Tidak ada. Berarti ini. Warna kuningnya harus. Sejajar. Membentuk. Huruf. Y. Segit tiga. Sudah. Setelah itu. Caru warna. Ini kuningnya kurang dua. Warna kuning. Dua-duanya ada di bawah ini kondisinya. Kita keluarkan dulu. Ini kuning nempel ke warna merah. Berarti begini. Ini diturunkan. Caranya. Merahnya diturunkan. Caranya. Sudah terisi. Sudah masuk. Satu lagi. Ini dikeluarkan dulu. Ini. Sudah keluar. Kuningnya nempel ke warna. Hijau. Ya. Sudah pas. Diturunkan. Caranya. Layer satu. Sudah terisi. Cuma ini ada yang kebalik ini. Ini kebalik. Keluarkan lagi. Berarti ini warna kuning. Kuning biru. Eh. Kuning biru. Nah. Ini kuning biru. Ini kuning biru. Tinggal dimasukin. Ya. Layar satu. Sudah. Selesai. Sekarang layer dua. Ini kondisinya. Merah. 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 Sudah betul ya. Biru. Ininya hijau. Salah ini. Tapi ini udah betul kondisinya. Hanya matanya ini. Terbentuk mata nih. Tiga-tiganya nih. Ini kita eksekusi pakai rumus ini. Dari sisi mana aja boleh. Terserah. Tapi bentuknya seperti ini ya. Eksekusinya seperti ini. Gunakan rumus ini. Ya. Sama aja di. Pulak-balik nih. Kebetulan matanya. Di tiga sisi ada. Cuma kebalik. Pakai rumus ini. Yang penting matanya ada di belakang. Nah ini mata. Ini ada mata. Matanya di belakang. Pakai rumus yang tadi. Ini ada mata. Matanya di belakang. Taruh di belakang. Jadi rumusnya dipergunakan berkali-kali. Supaya ingat. Jadi saya menggunakan satu rumus aja. Ini mata ada di belakang ya. Sekali lagi selesai ini. Ya. Demikianlah. Tutorial membuat. Limas segitiga sama sisi. Beraturan. Silahkan di like dan subscribe. Untuk. Bidang lainnya. Di channel saya. Gunawan730. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax